Bupati Indra Girihilir H.M. Wardan meresmikan 4 unit gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Musa, Kelurahan Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indra Girihilir pada selasa 11 Februari 2020. Ruangan tersebut terdiri dari ruangan farmasi, ruangan gizi dan laundry, ruang pemulasaran jenazah, serta ruang CSSD. Dalam sambutannya, Bupati H.M. Wardan mengatakan, dengan telah dibangunnya 4 unit gedung baru di RSUD Raja Musa, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Kateman, serta dapat menangani pasien sehingga tidak perlu dirujuk ke RSUD Purihusada Tembilahan. Dengan telah bertambahnya 4 unit gedung baru RSUD Raja Musa Sungai Guntung, H.M. Wardan mengharapkan, fasilitas kesehatan tersebut dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara bertahap, RSUD Raja Musa diminta berbenah. Di samping melengkapi sarana dan prasarana, keberadaan sumber daya manusia berupa dokter spesialis juga dapat didatangkan sehingga pelayanan semakin maksimal. Alatnya sudah sangat-sangat canggih dan sudah bagus dan mudah-mudahan. Dengan penyediaan sarana, prasarana yang bagus, yang terpenting lagi ke depan adalah bagaimana para petugas-petugas kita bisa betul-betul memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Saya selaku pimpinan daerah sini mengharapkan, terutama kepada petugas-petugas kesehatan kita, mari kita berikan pelayanan kepada masyarakat kita dengan sentuhan gitu. Dengan ketulusan, dengan ketulusan hati. Jadi memberikan pelayanan dengan senyuman, memberikan pelayanan dengan hati. Kalau lah hati yang berbicara, saya yakin, saya yakin dan percaya, orang yang datang ke rumah sakit, orang yang datang ke puskesmas dalam kondisi sakit, tetapi diterima oleh petugas-petugas kesehatan kita dengan senyum, dengan ketulus ikhlasan, ini akan kontak batin. Insya Allah, belum lagi diberi obat, belum lagi disuntik, mereka sudah langsung menjadi sehat. Nah inilah yang kita harapkan ke depan, artinya apa? Pelayanan dengan hati, pelayanan dengan kerelaan, dengan kesungguhan, dan pelayanan dengan senyum. Jadi ini tentunya yang ingin kita harapkan ke depan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Inhil H.M. Warden juga mengukuhkan Ketua Pengurus LPM, Ketua Karang Taruna, Ketua Forum Komunikasi RT RW Kelurahan Tagaraja, serta Laskar Kateman Serumpun. Acara tersebut turut dihadiri Dandim 0314 Inhil, Wakil Bupati Haji Samsudin Uti, Wakil Ketua DPRD, dan Ketua Bersama Anggota 4 DPRD Inhil, bersama Kepala Dinas di lingkungan Pemkap Inhil, serta Ketua TPP KK Inhil. Dari Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Faisal Martinus dan Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.